Macet banget tuh jalanan tuh Woi pada mau masuk ke Malioboro Kendaraan bermotor ya Nah ini jalan perwakilan ya teman-teman ya Itu bisa buat tempat parkir Parkir tapi jalan umum Terus dipakai-pakaian jawa Di depan papan nama Malioboro Tuh Suasana di depan pasar Beringarjo Kayak gini ya Oke Kita sampai Dan ternyata tidak ada pameran fotonya Mungkin kemarin ya Gak apa-apa Tau 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 Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel The Daily Trip Oke sekarang kita lagi di Malioboro lagi Tuh macet banget tuh jalanan tuh Woi pada mau masuk ke Malioboro Kendaraan bermotor ya Mobil macet Jadi gini saya ke Malioboro lagi Karena ada informasi di sepanjang Malioboro Nanti kita cari ya Itu ada pameran foto Pameran foto berber Coba kita mau lihat Ada apa aja sih Di sana Sebelum video ini kita lanjutkan Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe channel The Daily Trip Like dan share video ini sebanyak-banyaknya Dan Jangan lupa Tetap semangat buat teman-teman semua Sehat pokoknya Oke Situasinya Pada pagi hari ini Seperti ini Jangan lupa pagi Siang ya Udah jam 11 Udah jam 11 siang nih Itu rame banget ya Si sepanjang Malioboro Nah itu teras Malioboro 2 Di sebelah sana Ini karena memang hari libur Jadi Malioboro Lalu lintasnya padat banget Padahal ini cuacanya mendung ya Tapi Tidak menyurutkan Para wisatawan untuk Jalan-jalan di Malioboro Jadi seperti ini Suasananya Di hari Minggu siang Ini Kita Dari The Daily Trip Ada informasi Mengenai Acara yang ada di Malioboro Itu ada pameran foto Ini sambil Ini ya Menikmati Malioboro Di siang hari ini ya Kita jalan-jalan Santai Update terbaru nih Di Sepanjang Malioboro Kita Berjalan di Pedestrian Malioboro Yang sisi sebelah Barat ya Kita ke arah Selatan nih Teman-teman Oh rame banget nih Menduong tapi belum mau chen nih Jadi Jadi Masih Oke lah Kalau buat jalan-jalan Di sepanjang Malioboro Nah ini jalan perwakilan ya Teman-teman ya Itu bisa buat tempat parkir Parkir tepi jalan umum Terus Disini ada Plaza Malioboro Moga aja teman-teman Yang lihat video Dari trip Nggak bosan ya Jalan-jalan di Malioboro Update kok Cuman karena ini Memang katanya Informasinya ada Pameran foto Jadi Saya coba Kesini Pameran foto Opo tuh Oh iya Bagaimana di Kota-kota Tempat teman-teman Apakah Sudah mulai hujan Jogja sebenarnya Sudah mulai hujan Tapi masih belum tiap hari Dan hujannya Baru Biasanya baru Sore Kadang malem aja Cuman udah mulai Hujan ya Waktu Beberapa hari yang lalu Dari sore Sampai malem Hujannya deres banget Nggak berhenti-berhenti ya Cuman besoknya Terah Jadi masih belum Setiap hari hujan Wais pokoknya Siap-siap Wais melebu musim hutan Rumah-rumah Mungkin yang pada bocor-bocor Atau mungkin yang berkendara dengan sepeda motor Disiap kemantole Biar Tetap nyaman ya Hutan-hutan Kelebus Oke Ini jalan dagen nih Banyak sekali tempat penginapan Sana ya Teman-teman ya Oke kita masih Terus Jalan ke selatan nih Masih belum nemu Pameran fotonya Dimana Dan pameran foto OPPO Semoga aja Nggak salah informasi ya Tapi kalau memang Nggak ada ya Sudah Kita Ini aja ya Jalan-jalan santai Di Malioboro lagi ya Emang Malioboro tuh Menjadi Icon Atau Titik Salah satu Wisata Yang wajib Dikunjungi Kalau teman-teman semua Sedang berlibur Ke Jogja ya Hei Wah ini di depan Hotel Mutiara Ada Dibikin panggung nih Ada Cara apa Atau mungkin Peresmian Tapi baru dibikin ya Panggungnya Nah Itu dia tuh Depan hotel Mutiara Masih Belum nemu Pameran fotonya Apakah Kemudah Kemarin Atau Baru hari ini Wah ini juga ada Pasang Janur kuning Ini Ada acara apa Ini Sopo Saya ngarep Berarti mantan Oh ada Janur kuning Oh Jangan-jangan ada yang Mau nikah Bener nih Nikah disini Oh Kayaknya Iya nih Duh Bener nih Nikahnya disini Tuh pada Pakaian-pakaian Ini ada Apa cuman Foto-foto ya Oh Kayaknya Cuman buat Ini ya Buat Background Foto ya Gak tau Banyak banget Pokoknya Malio Baru Itu event ya Tuh pada Foto-foto Pakaian Jawa Di Ini ya Di depan Kantor Kepatian Banyak banget kan Di depan Kantor Kepatian Atau kantor Gubernur Daerah Cimewa Yogyakarta Oke Kita lanjut Kok Sampai sini kok Gak ada ya Pameran Pameran Fotonya Jangan-jangan Udah Kemarin Ura Popo Kita Jalan-jalan Santai Ini ada Yang Foto Keluarga Pakaian Pakaian Jawa Di Depan Papan Nama Malioboro 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 Oke Sekarang kita berada di jalan Margomulyo ini teman-teman Sebenarnya ya Tapi orang taunya pasti jalan Malioboro Wih Wih Kau orang Pameran foto Ini Wisan Wah Yowis Rapopo Ternyata 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 Tidak ada Kita melihat Suasana Malioboro Di siang hari ini Dengan sudut yang berbeda Atau mungkin Suasana yang berbeda Ini kampung ketandan Tuh yang ada Gabura Naganya Teman-teman Sampung ketandan Ini tapi jalanan rame banget nih Macet ya Ada acara apakah Ini arah menuju Ke titik 0 km Padat merayap Nah ini udah Sampai kita di depan pasar Bering Harjo Mungkin karena Banyak sekali kendaraan Yang masuk ya Jadinya Arus selalu lintasnya Agak sedikit Tersendat Tuh suasananya ya Rame Oke kita sampai di depan Teras Malioboro Satu Ini pasar bering Harjo Nya ya Tuh Iya Ketutup Trans Jogja Oke Nah itu ya Pasar bering Harjo Rame banget dong Kita jalan lagi Pedestrian yang sebelah timur Rame banget ya Rame banget ya Iya ternyata Gak ada Untuk Pameran fotonya Ini suasana di depan pasar Bering Harjo Kayak gini ya Ini juga Ini juga Ano Andong Dukar Pohodilman Pokoknya sejenis Kayak gitu ya Kemudian ini ada Hamzah Batik Oke ternyata Sampai sini pun Juga gak ada Pameran fotonya Kayaknya kemarin Dari Serapopo Awe di Jalan-jalan Melihat situasi aja Di Sepanjang Malioboro Tadi ya Ternyata Kita mau lihat nih Sampai titik 0 km Rame nya Seperti apa Ini jam Dari Lama nih Zaman Belanda Oke Kita sekarang Berada di depan Gedung Agung Istana Kepresidenan Yang ada di Yogyakarta Nah Mesti titik 0 km Rame Pol Ada foto-foto Macetnya Karena memang Ini ya Ngelewatin depan Pasar Beringarjo Tadi ya Mungkin pada jalan Pelan-pelan Jadi Harus lalu lintas Agak sedikit Tersendat Itu museum Benteng Fred Oke teman-teman ya Terus Ini adalah Gedung Agung Istana Kepresidenan Oke Oke Waduh Ini ada Ibu-ibu Dari luar negeri Ibu-ibu Arisan Kali ya Pada Wisata Ke Indonesia Khususnya Ke Yogyakarta Pada Happy-happy Ya Oke Kita hampir Sampai Di titik 0 km Dan Suasananya Tidak Bergitu Rame Karena Mungkin Panas Banget Nih Suhunya Nih Walaupun Mendung Tapi Sumuk Oke Kita Sampai Dan Ternyata Tidak Ada Pameran Fotonya Mungkin Kemarin Ya Gak Bapak Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai Habis Jadi Kita Jalan-jalan Santai Di Sepanjang Malioboro Ya Ada Pejabat Lewat Oke Jangan lupa Teman-teman Yang belum Subscribe Bisa Subscribe Channel The Daily Trip Like Dan Share Video Ini Sebanyak-banyaknya Dan Jangan lupa Tonton Terus Video Dari The Daily Trip Berikutnya Yang Menginformasikan Mengenai Jalan-jalan Kita Di Yogyakarta Dan Sekitarnya Oke Teman-teman Salam Sehat Selalu Tetap Semangat The Daily Trip Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao